selamat datang kembali di panduan pembuatan linesplan dengan maksuf ini adalah langkah pertama untuk proses penggambarannya dimana sebelumnya kita sudah membelajari atau kita sudah membuat bentuk dasar dari sebuah kapal yaitu midship, profile, dan plan yang kita gambarkan menggunakan AutoCAD gambar tersebut akan membantu kita atau menjadi dasar pada saat kita membuat gambar pada maksuf silahkan pelajari panduannya atau tutorialnya pada kanan atas halaman ini kalian bisa cek disitu untuk panduannya kemudian pelajari juga tentang koordinat sistem pada maksuf supaya nanti pada saat kita mengedit control point pada maksuf kita sudah memahami tentang longitudinal position atau long post, offset, dan height sebelumnya kita sudah membuat bentuk dasar dari sebuah kapal pada AutoCAD yaitu bentuk dari midship, kemudian profile seperti ini kemudian dan bentuk dari plan dimana ketiga gambar ini nanti akan menjadi dasar pada saat kita menggambar pada maksuf hasil akhir pada video ini, kita akan membuat bentuk surface seperti ini bentuk surface dasar seperti ini yang nantinya akan kita develop atau kita kembangkan lebih jauh untuk menjadi sebuah lens plane nah pada akhir video ini kita akan menambah control point pada body plane control point seperti ini, kemudian kita akan menambah grid untuk waterline dan batok line nah untuk membuat seperti ini, langkah pertamanya adalah kita buka maksufnya terlebih dahulu nah langkah pertama kita add surface di bagian surface, kemudian add surface kita klik default, nah default adalah bentuk surface seperti ini ini adalah bentuk dari basic surface yang nantinya akan kita edit nah langkah pertama kita ganti dulu namanya di bagian kiri ini akan menjadi after kill atau off kill atau bagian bawah atau bagian kill dari kapal selanjutnya pada body plane kita aktifkan body plane nya tadi dengan menekan maximize kemudian kalau kita ingin mengecilkan kita klik minimize nah kita hapus terlebih dahulu control point yang ada disini kita klik delete control point kemudian klik control point yang ini setelah itu aktifkan surf net disini ada surf net, kita aktifkan, kita klik kemudian pada bagian bawah control point bagian bawah kita block seperti ini nah tujuan dari surf net ini diaktifkan adalah supaya kita bisa memblock semua control point disini dalam satu kali block kita akan dapat memblock semua control point kita perhatikan disini dalam keadaan surf net nya hidup atau on kemudian kita block control point pada bagian bawah kemudian kita perhatikan pada bagian profile semua control point pada bagian bawah ini akan terblock sedangkan kalau misalnya control point nya kita off kan kemudian pada body plane control point pada bagian bawah saya block seperti ini makanya dia hanya akan memblock satu control point saja kita perhatikan pada bagian profile ini nah dia hanya akan memblock satu control point nah hanya control point pada bagian belakang nah itu kita bisa lihat pada bagian body plane kemudian kita lihat pada sisi putih sisi putih di kanan atas ini nah karena control point yang kita pilih adalah bagian belakang maka ketika di body plane saya block seperti ini maka yang terblock adalah control point bagian belakang kita perhatikan profile sedangkan jika pada bagian body plane bagian putih ini kita ganti ke bagian tengah kemudian saya block maka hanya control point pada bagian tengah yang terblock kita perhatikan pada bagian profile nah hanya control point pada bagian tengah yang terblock atau kalau kita select control point pada bagian depan ya pada bagian putih kita pilih yang di depan yang ini kemudian pada bagian body plane saya block control point nya seperti ini maka yang nanti terblock hanya control point bagian depan saja sedangkan jika kita ingin memblock seluruh control point nya maka kita harus mengaktifkan self net nya terlebih dahulu kita aktifkan self net kemudian kita block seluruhannya maka secara otomatis semua control point yang ada di profile ini ya akan terblock oke kita lanjutkan aktifkan self net kemudian untuk control point pada bagian bawah kita block kemudian kita group untuk menggroup kita klik ctrl G ctrl G ini semua control point nya menjadi berwarna merah ini artinya control point nya sudah tergroup selanjutnya klik dua kali pada control point yang sudah kita group tadi kemudian height nya yang kita ganti menjadi 0 oke ini akan menjadi seperti ini selanjutnya untuk control point pada bagian kanan ini juga kita block kemudian kita group klik dua kali kemudian offset nya kita ganti menjadi setengah meter atau 0,5 meter ini akan menjadi after kill atau kill bagian bawah untuk bagian after nah kalau kita lihat pada bagian perspektif atau 3D nya ya kita punya bentuk after kill seperti ini nah selanjutnya surface ini kita ada duplikat ya kita klik surface kemudian move surface kemudian pilih after kill tadi kemudian klik duplicate ya ininya kita ganti menjadi 1 ya duplikat nya juga 1 kemudian oke nah maka kita memiliki 2 surface sekarang selanjutnya block ke seluruh surface ya block ke 2 surface ini kemudian kita ungroup kita klik control U untuk proses ungroup nya setelah control point ini kita ungroup selanjutnya kita matikan surf net surf net nya kita matikan kemudian kita block semua control point dan kita pindahkan untuk control point bagian tengah perhatikan pada bagian putih ya kita klik yang tengah atau kita bisa pastikan setiap surface itu berada pada control point tengah ini kita block surface bagian bawah pastikan dia sudah berada di tengah kemudian surface bagian atas juga kita pastikan berada di tengah ya selanjutnya kita tekan shift dan tahan ya shift ditahan kemudian block control block surface bagian bawah sebelah kanan dan surface bagian atas sebelah kiri ya selanjutnya kita klik bone edge nah maka surface nya akan menjadi seperti ini kita perhatikan pada bagian perspektif ya surface nya akan menjadi U seperti ini nah selanjutnya kita kita rename dulu surface nya kita duplikat surface nya dari kill maka hasilnya menjadi namanya copy of kill ini bisa kita klik kanan kemudian kita rename kita beri nama menjadi of shell selanjutnya pada bagian body plane nya kita akan ubah control point bagian atas untuk nilai offset dan height nya tapi terlebih dahulu kita aktifkan surf net kemudian ya kita aktifkan surf net nya kemudian control point bagian atas kita group ya kita block kemudian kita group control G selanjutnya kita akan ubah nilai ini nilai offset dan height nya klik dua kali untuk control point ini kemudian nilai offset dan height nya akan kita ubah sesuai dengan data kapal nah kita ubah nilai height nya ya senilai tinggi kapal ya contoh pada desain ini tinggi kapal nya adalah 10,8 kemudian nilai offset nya kita ganti dengan nilai setengah lebar kapal ya pada desain ini lebar kapal nya adalah 21,2 setengah nya adalah 10,6 ya ya control point pada bagian atas dia akan berubah ya setinggi height nya 10,8 dan offset nya senilai setengah lebar kapal nah selanjutnya kita akan menambah grid ya pada desain ini untuk menambah grid kita klik data ya kemudian kita pilih design grid kemudian kita pilih waterline dan add ya nah jumlah waterline nya kita sesuaikan dengan jumlah tinggi kapal dimana contoh pada kapal ini tinggi kapal nya adalah 10,8 ya maka waterline nya kita isi menjadi 11 ya kemudian kita klik space ya kita isi per 1 meter in step off nya kita isi 1 kemudian starting from nya kita mulai dari WL1 kita klik ok kemudian perhatikan pada WL11 tadi tinggi kapal nya adalah 10,8 dengan WL10 nya 10 dan WL11 nya saya ganti menjadi 10,8 untuk data ini nanti setiap kapal berbeda maka sesuaikan dengan data kapal nya masing-masing kemudian untuk batok line ya kita add nah ini kita isi dengan nilai setengah lebar kapal contohnya pada desain ini setengah lebar kapal nya adalah 10,6 maka jumlah batok line nya saya isi menjadi 11 kemudian space nya kita isi sama seperti tadi in step off nya 1 kemudian starting from nya 1 kemudian pada WL11 saya ganti menjadi nilai maksimal dari setengah lebar kapal atau 10,6 nilai ini juga sesuaikan dengan data kapal nya masing-masing kemudian kita klik ok nah makanya kan water line nya akan bertambah seperti ini dan batok line juga akan bertambah nah selanjutnya kita akan menambah control point ya pada bagian after kill dan after shell kita tambah dulu pada bagian after kill nah after shell nya kita lock terlebih dahulu ini klik kanan pada after kill ya pada bagian kiri kemudian kita lock supaya pada saat kita menambah control point ya tidak mempengaruhi pada surface yang lain selanjutnya kita klik add control point dan kita tambah control point pada bagian tengah ya nah ini terjadi tidak sama ini kita block kemudian kita jadikan hack nya kita jadikan 0 ya kemudian offset nya kita jadikan 0,25 atau setengah dari di tengah dari surface ini selanjutnya kita unlock untuk after shell nya kemudian after kill nya kita lock ya kemudian kita akan menambah control point pada shell ya kita tambah satu control point di tengah kita lihat disini dia tidak sama tingginya hack nya tidak sama kita kita samakan dulu hack nya ya ambil salah satu nilai hack dari control point ini kemudian block semuanya ya hack nya kita paste disini ya supaya supaya nilai hack nya sama kemudian kita drag ke ke pojok kanan bawah ya selanjutnya pada bagian surface ya pada bagian surface properties kemudian kita pilih off shell nilai transverse nya kita ubah menjadi fleksibel kemudian kita klik oke maka dia akan menjadi fleksibel seperti ini selanjutnya kita tambah control point pada setiap wl disini saya tambah pada wl satu seperti ini kita perhatikan dulu pada bagian profile dan disini hack nya tidak sama nah ini kita samakan hack nya kita samakan hack nya dan kita samakan offset nya offset nya kita jadikan setengah lebar kapal ya kemudian hack nya kita jadikan sesuai dengan wl disini contoh pada wl 1 selanjutnya pada wl 2 sama kita tambahkan satu control point kemudian wl nya offset nya kita ganti dengan setengah lebar kapal ya kemudian hack nya kita ganti dengan tinggi dari wl kita perhatikan dulu pada bagian profile seharusnya dia menjadi rapi seperti ini susunannya dan kita tambah lagi control point nya untuk wl yang lain pada setiap penambahan wl samakan nilai offset dan hack nya pada setiap waterline pada saat menambah control point di wl ini ya kamu harus perhatikan perhatikan juga pada bagian profile ya jangan sampai nanti ada control point yang ke atas ya pada saat menambah disini perhatikan juga pada bagian profile kita sudah menambah control point pada bagian samping ya selanjutnya kita tambah satu control point pada bagian bawah ya pada bagian bawah kita tambah satu control point disini kemudian kita jadikan hack nya menjadi 0 kemudian batok lainnya offset nya kita ubah jadi 9 oke seperti ini semoga kita mendapatkan control point seperti ini selanjutnya pada bagian bilga ya disini kita tambah masing-masing 3 control point disini satu ya kemudian saya tambah lagi disini satu dan disini satu seperti ini kita perhatikan pada bagian perspektif ya pastikan bentuknya rapi ya tidak ada control point yang berbeda tingginya kemudian bagian bawah juga sama kita tambahkan 3 control point nah sehingga kita memiliki total control point nya adalah 7 ya 1 2 3 4 5 6 7 kita punya 7 control point selanjutnya kita akan atur radius bilga ini sesuai dengan gambar pada autocad pada autocad kita punya gambar midship section kita akan bagi radius bilga ini menjadi 7 kita gunakan command line kemudian gunakan command divide kita klik garis ini kemudian kita masukkan angka 8 makanya sepanjang garis ini kita memiliki 7 kita memiliki 7 titik selanjutnya kita tambah dengan garis disini garis panjang ini selanjutnya kita akan atur control point pada bagian bilga ini yang pertama untuk control point pada bagian samping ini kita ukur panjangnya kita ukur panjang untuk radius bilga bagian samping ke center line ini nilainya 8 8 28 kita ganti offsetnya menjadi 8 8 28 selanjutnya bagian yang kedua yang kedua offsetnya 9 6 86 kemudian heightnya kita ukur 0,222 yang ini offsetnya kita ganti menjadi 9 8,686 sesuai dengan data ini kemudian heightnya kita ganti menjadi 0,222 kemudian heightnya menjadi 0,222 seperti ini kemudian untuk offset untuk control point yang ketiga kita perhatikan lagi disini ke titik ini heightnya juga kita ubah ke titik ini ya nah offsetnya 10 heightnya 0,443 pada offset ini kita ganti menjadi offsetnya 10 heightnya menjadi 0,443 selanjutnya untuk control point yang keempat 10,221 dan heightnya 0,665 0,453 dan terakhir pada radius bilga paling atas ini offsetnya 10,6 dan hangnya 1,772 10,6 offsetnya 1,772 nah kita sudah mendapatkan bentuk body plane seperti ini tapi kita perhatikan pada bagian bawah ada kenaikan disini kita bisa tambahkan 2 control point disini supaya lengkungan ini menjadi lebih rapi disini saya tambah 1 control point dengan hang yang sama yaitu 0 kemudian offsetnya mungkin kita jadikan 3 dan 1 lagi control point disini ya dengan offsetnya adalah sekitar 7 ya, hangnya 0 ya maka kita sudah mendapatkan bentuk dari radius bilga yang cukup rapi seperti ini ya nah kita perhatikan, coba kita lihat pada bagian perspektif ya kita sudah mendapatkan bentuk surface nah selanjutnya kita akan atur draft waterline atau draft kapal kita dimana pada surface sebelumnya draft itu masih berada di bawah ya kemudian kita atur dulu kita klik data kemudian kita klik frame of reference nah kita perhatikan disini DWL nya sesuaikan dengan draft kapal masing-masing contoh pada disini draftnya adalah 8 meter ya nah disini 0 pointnya ikut ke atas kita pindahkan ke bawah kita klik baseline nah sehingga 0 pointnya ada di bawah kemudian kita klik OK nah selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah control point yang berada di atas draft nah pastikan jumlah control point yang ada di atas draft itu minimal 4 control point atau minimal 3 control point nah disini contoh pada desain saya ini jumlahnya ada 3 control point nah ini bisa kita buat lebih lebih dari 3, 4, atau 5 control point ya jadi jangan sampai kurang dari 3 control point tujuannya karena control point pada bagian atas nantinya akan kita gunakan untuk mengatur bangunan atas seperti forecastle, pub deck, dan bulwok jadi kalau misalnya freeboardnya atau jarak dari DWL ke hacknya terlalu kecil maka kita tambahkan lagi control point dengan cara menambah control point disini kita bisa menambah berapapun control point yang kita inginkan disini tapi kita harus tetap memperhatikan pada bagian plan ya pastikan penambahan control point itu rapi ya tidak ada control point yang misalnya ada satu yang di atas seperti ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini kita akan bahas selanjutnya nanti untuk pengembangan atau develop dari screwfest yang sudah kita buat pada video ini sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati